Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Zirka Bitafam oke setelah video yang kemarin saya mau bikin video tentang cara saya ngasih makan ikan ya ngasih makan ikan ini dilubukan juga yang di dalam tuh induk-indukan juga sini semua nanti saya kasih tau cara-cara saya ngasih makan terus apa trik dan cara saya nanti saya bongkar disini saya ada beberapa ikan ya banyak ya lumayan lah ya kalau dikasih makan semua ya banyak gitu nah ini nanti saya akan kasih tau ya gimana cara saya kasih makan terus ikan mana aja yang saya kasih makan saya kasih tau cara-cara saya ngasih makan ikan apa campurannya dan bagaimana trik saya ngasih makan ikan sebanyak ini oke nah kebetulan kebetulan ya kebetulan ini saya banyak yang saya breed kebetulan ikan yang sudah yang ada itu sudah mulai besar-besar ya nah ini tuh ikan yang ada sudah mulai besar-besar jadi gak terlalu sulit untuk saya memberikan makan ke ikan saya ya tuh ada halmon juga semua nah gini kalau saya ngasih makan ikan-ikan saya ini lihat ya ikan-ikan saya ini gak ada ketapangnya gak ada daun ketapang disini tapi coklat-coklat ya nah itu nah biasanya ketapangnya itu nah ini semua biasanya ketapang saya olah saya rebus saya rebus terus pakai garam ya nah ketapang rebus itu saya saring nah ini jadinya nah itu coklat banget kan nah gitu nah ketapang itu saya kasih setiap kali saya ngasih makan ikan tuh tak terkecuali ya setiap hari saya harus ya gak setiap hari setiap dua kali sehari saya harus ngerabus ketapang supaya ketapang itu saya semprotkan ke dalam makanan gitu karena memang di ikan-ikan saya ini gak ada ketapang tuh gak ada daunnya cuma sehari-harinya nah hasil rebusan ketapang ini bisa saya pakai dua atau tiga hari tergantung banyaknya ketapang yang saya rebus dan saya kasih makan ikan ini sehari cuma sekali gak lebih dari dua kali sekali gitu nah hasil dari ketapang yang saya rebus ini saya campurkan obat kuning ya saya campurkan obat kuning ini habis sebentar saya campurkan obat kuning ini ya campurkan obat kuning ya akrif lapin nah itu kira-kira lima cerot ya bukan lima tetes ya lima cerot 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 kemudian blitz it blitz it blitz it tiga cerot nah terus kemudian saya campurin kira-kira air secukupnya supaya supaya habis habis sekali kasih makan gitu jangan sampai tersisa ya nah gitu nah kira-kira saya butuh sekitar setengah ember besar ini untuk ngasih makan sebanyak ini gitu ini saya kasih saya isikan nah kira-kira setengah ember ya nah karena waktu ngerebus saya udah pakai garam jadi saya gak perlu lagi ngasihin garam ini udah ada garamnya disini gitu ya nah kemudian saya kasih makan ikan saat ini karena cacing sutra itu banyak ya yang jual namun biasa kalau ada kutu air saya pakai kutu air nah karena kutu air itu terlalu susah saat ini ya barangnya itu susah kutu air itu barangnya susah gak tahu kenapa dan mahal kalau ada dan kalau ada pun saya agak ngeri-ngeri sedap ada kutu jet nah untuk keamanan ikan saya dan simple dan murah saya biasanya pakai cacing sutra gitu nah cacing sutra ini udah saya bersihkan tadi ya saya bilas sekitar 4-7 kali 4-7 kali gitu ya saya bilas sampai bersih banget gak ada kotorannya nah ini cacing sutra sebanyak ini gak habis dalam 1 hari saya simpen terus saya kasih itu gelembung saya kasih air nah besok dibersihin lagi dibilas lagi gitu nah ini saya ambil setelah saya bilas kira-kira secungkup secungkup aja ya jangan banyak-banyak ini segini saya masukkan ke dalam toples botol minuman botol minum apa namanya botol minum burung ya kemudian air air yang dari yang tadi ya air campuran tadi air campuran ini ini saya aduk-aduk tadi kan ada blitz dan blitz kuning dan garam campuran ketapang juga dan air saya masukkan ke dalam sini ke dalam botol minuman ini gitu terus nah tadi takarannya masih cukup ya jangan banyak-banyak ya karena lebih baik ngasih makan ikan itu cukup jadi daripada berlebih dan kurang jadi cukup gitu karena saya sudah tahu takaran mereka makannya seberapa jadi saya sudah ngerti gitu ya nah kemudian kita aduk-aduk ya kita aduk-aduk apa namanya kita aduk-aduk isinya supaya si cacing sutra tadi itu dia yang tadi ngegumpel bisa bisa pecah-pecah jadi satu-satu gitu ya itu nah baru deh kasih deh ke baru deh kasih ke ikan-ikan kesayangannya gitu nah ini contohnya agak ditekan ya agak ditekan nanti dia pecah di dalam berantakan ya buyar ya cacing sutranya dan nanti dia makan jangan banyak-banyak pokoknya nah gitu saya kasih terus ini juga yang di atas saya kasih sampai selesai gitu bentar saya selesaikan dulu nah tuh dia makan ya tuh dia makan ini juga kita kasih dia makan ya makan ya dia makan yang penting jangan banyak-banyak ya dan jangan kurang pastinya karena ini kan makannya sehari sekali banyak-banyak gitu kalau saya lihat perhatikan makanannya udah habis sebelum masih ada di botol ini saya tambahin nah ini saya kurang lebih sekitar 50 ekor ikan disini takarannya satu botol ini nah ikan itu saya lakukan teruskan proses ini sama ya dengan ikan-ikan yang lain sama pokoknya saya hanya kasih makan ikan sehari sekali gitu dan itu berlaku untuk semua ikan ini gitu nah usahakan sebelum dikasih makan ikannya itu dibuka sekatnya supaya dia buang air buang air besar ya dia pup kalau dibuka apa namanya dibuka ininya dia akan ngedok terus dia akan pup biasanya dia akan pup dia akan buang kotoran sebelumnya dia akan buang kotoran dan itu baru kita kasih makan gitu pasti dia pup gitu ditunggu aja pasti dia pup coba deh kalau gak percaya diperhatikan kalau ikan cupang sebelum makan kalau saya saya kasih kedok dulu ya supaya dia ngedok dan pup dia buang air besar biasanya setelah dikedokin gitu nah itu berlaku untuk semua ikan yang ada di toples kecuali yang ada di botol nah ini kecuali yang ada di botol karena botol juga ini kan belum saya belum saya masukkan ke toples jadi gak terlalu sulit untuk masih makan yang gak perlu buka tutup seperti itu nah mungkin cukup sekian sharing saya mengenai cara saya memberi makan ikan-ikan kesayangan saya semoga ini video ini bermanfaat untuk kawan-kawan pecinta dan penghobi ikan cupang di seluruh dunia dan akhir kata saya ucapkan minta maaf kalau ada ucapan dari saya yang menyinggung dan menyakiti kawan-kawan yang nonton video saya dan saya mohon supportnya untuk subscribe channel saya like dan share video saya kalau ini berguna dan komen kalau komen mau dibuat video apa nanti saya akan buatkan video besok saya coba videokan cara saya membuat artemia dan memberi makan burayak-burayak saya yang umur 3 sampai 3 hari sampai 3 minggu gitu oke cukup sekian dari saya Zirka Betafam selamat malam selamat hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cupang Indonesia Indonesia